Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman dengan saya di Julian Ternak Channel Kali ini saya berada di ladang teman-teman Tempat saya menanam hijauan untuk pakan ternak saya Nah kali ini saya akan menginformasikan sedikit Mengenai tanaman indico vera ya teman-teman Bagi teman-teman yang mau bertemak Dan mau menanam indico vera Masih bingung di tumbang sari dengan apa Ini saya berbagi sedikit Indico vera saya ini saya tanam tumbang sari dengan daun singkong teman-teman Ini juga cukup lumayan subur nih ya Nah ini daun singkongnya sudah tinggi-tinggi nih Kalau untuk pakan kambing lumayan nih guys Nah seperti itu ya Perkembangannya juga gak kalah teman-teman Sama Sama daun singkongnya nih Cukup lumayan bagus nih ya Mari kita manfaatkan lahan untuk Suasembada pakan untuk ternak kita ya Kita mulai kesini Nah itu teman-teman Lumayan rimbun Daun singkongnya ini belum saya panen Karena sebelum menanam indico vera ini Saya menanam daun singkong ini guys Untuk pakan ternak saya Setelah saya tahu dan mengenal indico vera Saya belajar menanam indico vera ya Nah itu Juga ada tanaman odotnya Nanti saya Mencananya akan saya Tumpang sari dengan Odot ini teman-teman Pokoknya kalau di tempat saya ini Bisa dibilang Tumpang sari atau tumpang tindih lah ya Karena banyak banget Jenis tanamannya Yang penting Kita punya Stok pakan untuk kambing kita Teman-teman Kalau yang kesana itu Rumput gajahan itu Itu jenisnya king grass teman-teman Lumayan tinggi ya Nah mungkin itu saja ya teman-teman Informasi dari saya Mengenai indico vera itu juga bisa Tumpang sari dengan Daun singkong Dan lebih efektifnya lagi Dengan rumput odot ya teman-teman ya Oke terima kasih Buat teman-teman yang sudah menonton Dan yang belum subscribe Silahkan subscribe ya Dan yang sudah subscribe Saya ucapkan banyak terima kasih Semoga kita sehat selalu Semoga kita sehat selalu Dimurahkan rezekinya Dibarokahi Usahanya ya Oke teman-teman Cukup sekian Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih